Saya pemirsa, emiten barang konsumer PT Mayora Indah TBK akan membagikan dividen kepada para pemegang saham senilai Rp52 persaham. Keputusan dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang digelar 23 Juli 2021. Dikutip dalam paparan publik persyarawan, Direktur Keuangan PT Mayora Indah TBK, Hendrik Polisar, mengatakan dividen tunai akan dibagikan sebesar Rp52 persaham atau sebesar Rp1,162 triliun. Dividen ini merepresentasikan sekitar 55% dari laba perusahaan. Adapun dividen tersebut akan dibagikan pada 3 Agustus 2021 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham persyarawan pada 4 Agustus 2021. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021, MUR mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,06 triliun atau naik 3,51% dibandingkan tahun sebelumnya di Rp1,99 triliun. Adapun pendapatan terkoreksi 2,19% secara tahunan menjadi Rp24,47 triliun dari sebelumnya Rp25,02 triliun. Dari pos aset, total aset persyarawan naik 3,88% menjadi Rp19,77 triliun pada akhir 2020 dari sebelumnya Rp19,03 triliun. Terima kasih.